Nah, di awal Januari 2023 kemarin saya bikin video rakit PC gaming yang ngabisin budget nyampe di atas 200 juta. Yang pake monitor Samsung tuh yang ngelengkung saya jajarin 3 jeder. Heboh kan? Nah, kali ini saya mau bikin lagi nih video rakit PC gaming yang unik. Uniknya apa? Uniknya adalah saya mau merakit PC gaming tapi pake produk-produknya dari Xiaomi. Hah? Emang ada? Enggak ada? Penasaran? Yuk langsung aja kita mulai. Lego! Nah, jadi belum lama ini Xiaomi itu bikin produk yang namanya mini PC. Nah, ini diperuntukkan buat orang yang pengen praktis gitu ya. Saya pengen beli sebuah CPU yang kecil. Enggak terlalu membuat meja penuh dengan segala CPU yang gede. Terus tiga pasang aja, beli monitor, beli keyboard, beli mouse dan speaker mungkin. Tinggal colok-colok langsung jadi sebuah PC yang lengkap. Nah, kemarin itu jadi saya beli mini PC dari Xiaomi. Dan ini dia. Lihat nih guys. Nah, di Xiaomi mini PC ini ternyata ada dua varian nih guys. Yang ini saya beli adalah Xiaomi mini PC yang belum ada RAM dan SSD-nya. Kemudian ada juga Xiaomi mini PC yang udah lengkap tuh dalamnya. Udah lengkap ada RAM yang udah tersedia, terus SSD-nya juga ada. Nah, kenapa saya pilih ini? Saya pilih karena saya sebenarnya mau ngebongkar juga si mini PC ini dalamannya kayak gimana. Sekalian saya mau nyobain. Beli misalkan RAM atau SSD di Jakarta di Indonesia, lalu saya pasang di sini. Bisa apa enggak gitu. Nah, untuk Xiaomi mini PC yang ini, yang tanpa RAM dan tanpa SSD itu di harga di kos Indonesia ya, 6,7 jutaan. Sedangkan yang mini PC yang udah lengkap dengan RAM dan SSD-nya itu sekitar 10 jutaan. Jadi perbedaannya ya sekitar gitu lah ya. 3,5 jutaan atau hampir 4 jutaan. Nah, oke. Jadi ini dia. Kita langsung bongkar aja ya. Si Xiaomi mini PC-nya ini, box-nya kayak begini guys. Ada tulisan kayak apa ya? Programmer ya? Kayak sentak-sentak apa gitu. Print F. Hello Xiaomi mini PC. Oke. Di baliknya tulisan sini ada Xiaomi, logo Xiaomi. Dan ini saya ambil yang... Yang memang bukan saya ambil, memang cuma ada satu varian aja. Dia udah terpasang dengan prosesornya Intel i5-1240p generasi 12. Dan di sini belum ada RAM dan SSD-nya. Oke? Nah, kita buka sekarang. Iya. Hop! Nah, ini sebuah mini PC yang bentuknya kecil banget sih. Ketimbang kita punya CPU yang gede banget kan. Udah kayak lemari kecil ya. Udah kayak RAM kecil. Dan ini nih, mini PC. Udah sekecil ini guys. Kamu tinggal siapin monitor, keyboard, mouse, dan mungkin speaker. Udah bisa jadi sebuah PC, oke? Oke, kita lihat dulu ya. Sebelum kita lihat ke mini PC-nya di dalam box-nya itu dapat apa aja. Oke, di sini ada buku panduan singkat. Nah, di sini kita lihat ya. Ada bagaimana cara membukanya. Oke, nanti saya juga buka nih guys. Nah, di sini dapat kepala charger dan kabelnya. Untuk kabel power dari si Xiaomi mini PC ini ya guys ya. Oke, di sini dapat mur dan karet ya. Buat backup kalau kali aja murnya hilang atau karetnya hilang. Itu semua disediain di sini nih guys. Karet yang ada di bawah mini PC-nya Xiaomi. Nanti saya kasih lihat ya guys ya. Dan di sini juga dapat tempelan. Ini kayak semacam thermal ya. Tempelan biar si dalemannya dari PC atau CPU ini gak terlalu panas. Biasalah kita tempel di motherboard-nya gitu ya. Oke, cukup lengkap juga ya. Dah, di box-nya gak ada apa-apa. Langsung aja sekarang kita lihat ke si mini PC dari Xiaomi ini. Di video ini ya produk inilah bintang utamanya ya. Iya, oke. Sebenernya saya bukan pertama kali melihat mini CPU atau mini PC seperti ini sih. Ada merek yang lain yang udah pernah kita beli juga. Kita pernah coba. Cuma kali ini memang unik sih karena apa? Karena logonya, brand-nya ini dari Xiaomi. Xiaomi kok bikin mini PC? Kan aneh ya. Tapi ya gak aneh juga. Namanya juga Xiaomi. Apa aja dibikin. Nah, ini adalah tampilan dari mini PC-nya guys ya. Di sini kita bisa lihat nih. Berbagai macam ada port ya. Ini lubang buat kabel power-nya. Dan di sini ada lubang buat HDMI, type-C, USB-E, dan ini buat kabelannya. Kemudian di bagian depan ini, di sini ada tombol power on-off, ada jack audio, dan ada dua buah USB-E, dan ada lampu indikatornya. Udah sesimpel itu sih. Nah, sekarang saya mau buka nih guys. Si mini PC ini, saya mau lihat komponen dalamnya seperti apa. Sekalian saya mau pasang RAM dan SSD-nya juga. Oke, di sini saya udah siapin obeng dan peralatan. Saya kayaknya perlu pakai ini deh. Sarung tangan deh. Oke, udah saya pakai ya sarung tangannya. Langsung kita buka aja nih. Ya, kita coba pakai obeng ya. Kita congkal dulu nih karet-karet yang ada di bawah ini. Di dalam karet inilah terdapat mur yang kita bisa buka. Nah, keempat bautnya udah kita buka. Kita lihat di sini guys ada tulisannya open nih. Di sini open. Jadi kita harus congkal di bagian sini. Kenapa? Karena di bagian sini di dalamnya katanya ada kabel. Supaya nggak ntar ya. Nah, seperti itu. Kita buka. Nah, dalemannya kayak begini guys. Ya, seperti itu. Lalu kita kembali buka. Di sini ada 4 baut lagi ya. 1, 2, 3, 4. Kita buka lagi. Nah, keempat bautnya lagi udah terbuka. Sarang kita lihat ke dalamnya. Nah, ini bisa dicopot ya. Nah, ini adalah tampilan komponen di dalam Xiaomi mini PC. Dan kita lihat di sini slot buat RAM-nya itu masih kosong nih guys. Dan di sini buat SSD NVMe-nya juga masih kosong guys di sini. Jadi benar-benar mini PC-nya itu masih kosongan ya. Oke, jadi kemudian saya beli nih guys. RAM dari Lexar. Ini. DDR4-3200SO DIM. 16GB sebanyak 2 buah nih guys. Yang mana satunya ini harganya itu 726.000 dikali 2 jadi 1.452.000 nih guys. Jadi ini saya mau pasangin RAM 16GB x 2. Jadi total akan menjadi 32GB. Keren kan? Nah, ini lempengan RAM-nya udah saya buka. Petaknya, box-nya. Kita tinggal pasangin aja ke dalam mini PC-nya yang ini ya. Di dalam motherboard-nya nih. Oke, kita masukkan yang pertama. Oke, seperti itu. Lalu kita tekan ya. Slap! Oke, ini adalah RAM yang kedua. Kita pasang lagi di sini. Ya, kita tekan lagi. Slap! Wih, gila. Udah 2 buah RAM terpasang di sini. Total 32GB. Nah, sekarang saya mau masukin lagi ini. SSD ya. Dari XPG-SX 6000L Lite. PCIe Gen 3x4 SSD. 512GB. Oke. Oke. Ya. Dan ini harganya itu 616.000. Oke. Aduh, harus pelan-pelan nih. Jangan sampai patah. Oke. Nah, ini dia. SSD 512GB-nya. Saya mau pasang di sini, guys. Sebelumnya kita buka dulu nih. Ada bautnya di sini. Eits. Ya. Kita pasang. Oke. Pelan-pelan. Aduh, kok nggak masuk ya. Pelan-pelan. Saya takut patah nih. Ya, udah masuk. Kita tekan aja. Seh! Mantap, cuy. Kita tinggal baut nih. Ya, murnya udah terpasang. Kita kencengin lagi. Ya, agak susah sih. Tadi masukin murnya ya. Dan udah. Begitu. RAM 2 buah. 16GB. Kali 2. Udah terpasang. Dan SSD. 512GB. Sudah terpasang. Dan kita tutup lagi nih, guys. Eh, kok main tutup lagi? Ini belum dipasang ini. Aduh. Oke. Kita... Baut lagi. Keempatnya ini. Ujung-ujungnya ya. Ya, baut pertama udah. Sekarang kita baut kedua. Baut kedua udah terpasang. Sekarang baut ketiga. Ya, ini baut ketiga. Udah terpasang. Sekarang baut yang terakhir. Yapa, empat. Ya, baut keempat terpasang. Kita tinggal tutup bagian terakhir. Sudah, kita tutup lagi semua. Kita bautin lagi semua sampai tertutup semua. Ya, bautnya udah terpasang semua. Dan saya tinggal masukin lagi nih, karat-karatnya. Ya, karat-karatnya udah terpasang semua. Nah, dan mini PC dari Xiaomi udah siap pakai. Oh, mantap. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya keyboard dan mouse. Apakah Xiaomi punya produk keyboard dan mouse? Ternyata ada nih, guys. Saya beli di Motherfest ya. Harganya itu Rp. 269.000. Bentar ya. Saya buka dulu nih. Ya. Ini dia keyboard dan mouse. Udah sepasang nih, guys. Harganya Rp. 269.000. Nanti semua produk dan link-nya saya sertain di kolom deskripsi video ini, guys. Oke. Ya. Kemudian mouse-nya. Dan di sini ada baterainya yang harus dipasang. Oh, udah terpasang ya. Mouse-nya di dalamnya udah ada baterai yang terpasang. Dan di keyboard-nya kita lihat apakah harus ada baterai yang terpasang. Oke. Udah ada baterainya juga nih, guys. Jadi dikasih backup ternyata. Baterainya. Bagus juga ya, Xiaomi ya. Oke. Jadi bentuk pertama mouse-nya kayak begini, guys. Bentuknya ya. Simple, warna hitam. Di sini bisa tik-tik, klik-klik. Dua kali klik ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Dan ini buat scroll-nya. Udah gak ada tombol apa-apa lagi. Simple sih. Dan ini... Ya, stikernya saya kletek. Dan ini buat... Ininya ya. Sensor-nya ya. Oke. Nanti kita cobain. Dan ini adalah keyboard-nya. Hmm, mantap. Saya suka nih. Keyboard yang bentuknya minimalis dan sesimpel ini saya suka. Oke. Jadi keyboard-nya itu berasa empuk banget nih, guys. Gak ada bunyi kletak-kletak-kletak-kletak-kletak-kletaknya ya. Jadi main keyboard ini gak akan berisik, guys. Tuh. Gak akan berisik. Kletak-kletak-kletak-kletak-kletak-kletak. Oke. Mantap juga ya. 269 ribu. Dapet keyboard dan mouse seperti ini. Kayaknya... Hmm... Worth ya. Untuk dibeli ya. Wah, Xiaomi. Xiaomi. Oke. Nah, lalu agar PC-nya bisa bersuara, saya butuh speaker. Di sini saya pake Xiaomi Soundbar Miva K3. Sebenernya masih banyak sih speaker lain yang lebih cocok ya sebagai speaker desktop. Cuman kan mereknya bukan Xiaomi. Ini topiknya karena saya pengen semua produknya pake Xiaomi. Jadinya saya dapetnya yang ini nih, guys. Oke. Jadi ini dia. Box-nya kayak begini. Miva. Bentuknya soundbar kayak gini. Tuh. Di sini 10W. 45mm speaker. LED-nya ada buat jam ya. Ada alarm clock segala. Bluetooth 5.0. USB. Micro USB. Kabel Outs. Oke. Langsung aja kita lihat seperti apa. Ya. Di sini dapet kartu atau buku panduan singkat ya. Seperti itu cara penggunaan dari si Soundbar Xiaomi Miva 3 K3 ini. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Dapet kabel AUX dan kabel buat nyolokin dari CPU ke speaker. Tapi kita gak pake kabel ya. Kita pake manfaatin sambungan dari Bluetooth-nya. Hei. Ini speakernya gak terlalu berat sih. Saya kira tadi speakernya berat ya. Ternyata gak terlalu berat nih, guys. Bentuknya kayak begini, guys. Di sini ada layar buat nampilin LED-nya tuh ya. Nampilin jam. Dan di sini ada speakernya nih, guys. Dan nanti kita lihat kualitasnya seperti apa. Dan di bagian atas ini ada beberapa tombol buat mengoperasikan si Soundbar-nya ini. Ada buat alarm, volume pelan, volume keras, kemudian majuin lagu, terus manual, terus ada tombol power on-off-nya. Oke, sesimpel itu aja. Dan di belakang ini terdapat port USB-A buat masukin microSD, jack audio, atau buat kabel AUX. Dan di sini ada buat DC 5V. Jadi ini buat ngecas si speaker ini. Oke. Jadi speaker ini perlu dicas nih, guys. Mantap. Dan harga dari Soundbar Xiaomi Mi VK3 ini adalah Rp 250.000. Hmm, terjangkau ya. Nah, mini PC-nya udah ada. Terus keyboard-nya juga udah ada. Mouse-nya juga udah ada. Speakernya juga udah ada. Tinggal monitor-nya nih. Jadi saya pakai monitor dari Xiaomi Monitor Gaming Curve 34 inch 144Hz. Yang ada di belakang sini, guys. Ini harganya Rp 5.585.000. Yuk langsung aja kita rakit sekarang ya. Kita pasangin semuanya. Kayak apa jadinya? Jeder. Nah, guys. Ini semua perangkat udah terkoneksi ya. Ke mini PC-nya. Dari kabel monitor, kabel HDMI ke mini PC. Kabel power juga udah kecolok. Terus port Bluetooth-nya untuk ke keyboard dan mouse-nya juga udah terkoneksi. Sekarang saya mau coba nyalain ya. Kita mulai dari menekan tombol power on-off-nya dari Xiaomi mini PC-nya. Ini dia. Ya, lampu power on-off-nya udah nyala. Sekarang kita lihat. Sambali ini juga speakernya kita nyalain. Kita lihat nih. Seberapa cepat ya loading time-nya. Oke, ini menarik juga ya Nampilannya bagus juga ini produk-produk Xiaomi Nah, disini kita lihat, udah langsung kita lihat Nah, udah masuk, cepet juga ya guys ya Oke, sekarang jadi ini dia tampilan dari interface dari Windows-nya Yang menggunakan Xiaomi Mini PC Nah, kita lihat disini layarnya cukup lebar ya Dari si monitor Xiaomi ini Dan ini juga terkoneksi Sekarang saya mau tes buat ngetik-ngetiknya dulu ya Kita cobain sambil buka browser ya Terus kita coba ngetik aja disini Misalkan buka YouTube ya www.youtube.com Jadi si tombol keyboard-nya ini cukup empuk ya Kayak membel-membel gitu Cuman gak ada Ceklek-ceklek-nya gak ada Bunyi cetak-cetoknya gak ada Empuk-bep-bep-bep-bep gitu Oke, langsung aja kita enter Nah, disini kita buka YouTube Kita coba buka audio library Ya, enter Nah, disini sekalian aja kita ngetes suara speaker-nya itu seperti apa Nah, oke Suaranya seperti itu guys Nah, kita gedin Weh, mantep guys Nih speaker bisa Oh, udah habis Oke, kita cari yang lain aja Yang ini Nah, kita coba musiknya yang lain ya Mantep nih guys Bassnya cukup ada ya Speaker seperti ini Bassnya cukup ada guys Tuh, bassnya cukup bulat juga ya Coba kita gedein lagi ya Terus ini kita cari yang jedak-jeduk Oke Oke Oke, ternyata mungkin gak boleh terlalu keras ya Volumenya maksimal di 30 lah Untuk ngetel musik yang jedak-jeduk Selebih dari 30 kayak agak sedikit Mau pecah ya suaranya Cuman itu juga udah bagus sih Dengan kualitas volume maksimal 30 Dengan kualitas jedak-jeduk seperti itu Bassnya cukup bulat Enak banget sih Oke Itu kita udah ngetes keyboard Dan mouse-nya juga Dan speaker Sekarang kita lihat nih Kita coba main game gimana Oke Kita disini udah siap Ada game Genshin Impact Ada Valorant Dan juga ada Ada juga Overwatch 2 Nah kita mau coba yang mana dulu Genshin Impact dulu ya Karena banyak banget nih Cukup banyak yang merequest Bang Cobain dong Main game Genshin Impact Di PC Di rakit PC Nah ini saya sekarang lagi proses Update dulu ya Nah nih guys Tadi saya udah update ya Game Genshin Impact-nya Dan sekarang saya udah masuk nih Saya mau kasih lihat ke kalian nih guys Nah nih Nih guys Gimana guys Mulus gak Nih ya Tuh Kalau saya lihat disini Terlihat agak kurang smooth ya Pada saat digoyangin kayak gini tuh Kayak ngeblur-ngeblur gitu guys Dan ini Settingannya Saya pake di Rata kanan nih High highest 60 Nah sekarang kita coba pake Settingan lowest aja ya Biar kita mau tau nih Lowest Tapi FPS nya 60 Oke Coba kita lihat Nah Enak kan Nggak ngeblur Pada saat kita Goyang-goyang gini Nggak ngeblur sih Background-background Pemandangannya Oke Jadi Langsung aja kita Main disini Ada musuhnya Ya Oke 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 Ini si babon Ini si babon Babon Si babon Ayo babon Ayo sini babon Ayo babon Ayo babon Ayo babon Oke Nah sekarang kita coba bandingin ya kita naikin lagi Kita naikin lagi ke grafiknya Hai Hai Yes Hai jebret Iya langsung lah langsung banget kelihatan nyindut-nyindutnya kelihatan banget eh yo weh nyindut-nyindutnya kelihatan banget ah aduh nyindut-nyindutnya kelihatan tugasnya waktu saat kita belok-belokin tuh ngeblur ya guys ya ngeblur tuh guys ngeblur cuman kalau kita settingin balik lagi ke grafik kita custom ke lowest iya oke 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 nah lihat nih guys kalau saya gayain goyang dia nggak ngeblur ya background-background ini tuh nggak ngeblur tuh guys nggak ngeblur eh hei 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 ini iya oke oke Wow gila berarti main game Genshin Impact pakai Xiaomi mini PC ini sangat nyaman di settingan lowest ya guys ya ini kenapa ini karena setelah saya lihat-lihat di Xiaomi mini PC ini enggak ada GPU nya jadi dia mengandalkan dari Intel Iris Xe grafiknya bawaan dari chipset prosesornya jadi ya karena enggak ada GPU nya jadi grafiknya enggak bisa maksimal banget guys Nah sekarang saya main game game Overwatch 2 nih guys waduh saya kalah guys nah jadi guys main game Overwatch 2 pakai Xiaomi mini PC ini saya mainnya itu di settingan grafiknya Hai itu settingan grafik quality nya low saya pakai settingan low tadi saya coba pakai settingan di atasnya ternyata udah nggak begitu nyaman ya grafiknya udah agak ngeblur terus Sony malah kadang hilang kadang muncul kadang hilang jadi saya main di settingan low aja jadi semuanya everything oke nih jadi main game game Overwatch 2 di settingan overwatch 2 disettingan low everything oke pakai Xiaomi mini PC ini Hai cukup lancar juga lagi ya lihat nih guys tuh Hai lancar ya oke mana nih musuhnya nah tadi main game udah sekarang saya mau buka YouTube lagi pengen lihat nonton film tuh seperti apa di layarnya nya Xiaomi ini jadi kita bisa menikmati film-film yang resolusinya 21 banding 9 keren there is a darkness coming mantap ya keren bumblebee hahaha wih di wuh suaranya juga keren banget guys wah keren oke jadi kesimpulan saya mengenai video rakit PC gaming Xiaomi ini adalah memang saat ini belum banyak produk-produk Xiaomi untuk rakitan PC seperti ini jadi pilihannya pun yang enggak banyak jadi sebenarnya agak maksa sih kalau kita memanfaatkan Xiaomi mini PC ini yang kebetulan saya belinya belum disertai RAM dan SSD maka ya kita perlu membeli lagi RAM dan SSD tambahan udah gitu kita perlu juga OS Windowsnya lagi jadi perlu ekstra tambahan-tambahan lagi sih so Apakah rakitan PC gaming ala Xiaomi ini worth untuk dicoba menurut saya saat ini belum karena udah saya coba buat main game Genshin Impact dan Overwatch 2 memang bisa dimainin dengan lancar tapi dengan settingan low atau lowest kalau kita naikkan setting grafiknya udah nggak nyaman tuh jadi menurut saya perangkat Xiaomi mini PC ini adalah sebenarnya diperuntukkan untuk rakit PC rumahan atau kantoran yang sifatnya untuk bekerja seperti aplikasi Office ngetik-ngetik di Word bikin tablet spreadsheet di Excel ya atau bikin materi presentasi di PowerPoint browsing-browsing internet bales-bales email nonton video dan aktivitas ringan lainnya dibuat main game bisa tapi settingan low itu pun sebatas game-game Genshin Impact dan Overwatch 2 seperti itu kalau buat main game berat sekelas Call of Duty atau Cyberpunk ya nggak bisa hehehe dan sebenarnya total rakitan PC Xiaomi ini yang menelan biaya hingga 14 jutaan bisa ditekan lagi kalau kamu menggunakan monitor lain yang lebih murah bahkan ada monitor Xiaomi yang lainnya yang harganya cuma 3,9 jutaan semua produk-produk yang saya sebutin ini lengkap saya tulis di deskripsi video di bawah ini guys ya berikut link pembeliannya kecuali yang Xiaomi mini PC belum tersedia di marketplace Indonesia saat ini saya belinya di Cina nih mungkin 2-3 bulan ke depan udah mulai beredar di marketplace Indonesia oke guys demikian video hasil uji coba saya mereket visi gaming ala Xiaomi semoga bisa menambah wawasan kalian sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati